Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan terjadi peningkatan jumlah kasus Omikron dari kedatangan luar negeri. Positivity rate untuk kedatangan luar negeri adalah 13%, jauh di atas positivity rate transmisi lokal yang 0,2%. Dengan kata lain, positivity rate untuk kedatangan dari luar negeri 65 kali lebih tinggi dari positivity rate transmisi lokal. Dipantau dari kanal Youtube, Sekretariat Presiden Menteri Budi Gunadi Sadikin menyampaikan kondisi positivity rate tersebut memperkuat hipotesis bahwa sebagian besar kasus yang terjadi saat ini disebabkan oleh kedatangan pelaku perjalanan luar negeri atau PPLN. Negara-negara yang paling tinggi kasusnya sekarang bergeser, pertama di Arab Saudi, Turki, Amerika Serikat, dan Uni Emirat Arab. Dari jumlah kasus Omikron yang mencapai 414 di Indonesia, pihaknya juga sudah melakukan penelitian. Dari 414 ini, pasien masuk kategori sedang yang artinya membutuhkan perawatan dengan oksigen hanya 2 orang. Negara-negara yang paling tinggi sekarang bergeser, pertama adalah Arab Saudi, kedua Turki, ketiga Amerika Serikat, dan yang keempat adalah Uni Emirat Arab. Nah, dari jumlah kasus Omikron yang ada 414 di Indonesia sekarang, kami juga sudah melakukan penelitian. Dari 414 ini, yang masuk kategori sedang, artinya membutuhkan perawatan dengan oksigen hanya 2 orang. Satu usia 58 tahun, yang satu lagi usia 47 tahun, dan keduanya memiliki comorbid. Nah, dari 414 orang yang dirawat karena Omikron, 114 orang atau sekitar 26% sudah sembuh, termasuk yang 2 orang tadi yang masuk kategori sedang dan membutuhkan perawat oksigen, sehingga mereka bisa kembali ke rumah. Jadi kesimpulannya memang, walaupun Omikron ini cepat transmisinya, tapi relatif lebih ringan dari severity atau keparahannya. Yang kedua, sesudah surveillance, kami ingin membicarakan mengenai vaksinasi sedikit. Alhamdulillah, minggu ini Indonesia berhasil naik ke peringkat keempat dunia, melampaui berhasil dari sisi jumlah rakyat yang divaksinasi. Kita bisa menembus angka 169 juta. Dia Dewi Balipos melaporkan.